selamat datang di channel youtube lalalen jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat positif bahasa korea setiap bahasa itu pasti ada ya kalimat positif, kalimat negatif, kalimat pertanyaan nah untuk hari ini kita akan belajar dulu tentang kalimat positifnya langsung aja ke materi yang pertama imnida dalam bahasa Indonesia imnida ini berarti adalah dilekatkan pada kata benda dan berfungsi sebagai predikat langsung aja ke contoh yang pertama itu subjeknya ya nah di subjek ini ada i, atau gha, danen, atau en nah ditambah kata bendanya lalu dilekatkan dengan imnida yang pertama subjeknya saya saya itu dalam bahasa korea kan joe lalu predikatnya itu mahasiswa dalam bahasa koreanya adalah de hakseng joe ini karena vokal ya, jadi pakenya yang nen, joe nen, de hakseng, imnida langsung dilekatkan aja sama predikatnya yang kedua, risah sebagai subjek dan predikatnya orang Thailand dalam bahasa koreanya itu teguk saran jadi, risah ga, atau risah nen, atau kamu lebih sopan pake si risah sinen, teguk saran imnida yang ketiga, ada ade, itu dong seng predikatnya siswa SMA godeng hakseng jadi, dong sengi, atau dong sengen godeng hakseng imnida yang keempat, ada ini sebagai subjek dan predikatnya tas berarti igosen atau igosi gabang imnida berarti ini adalah tas gitu ya dalam bahasa Indonesia yang kelima, subjeknya itu dan predikatnya penghapus jadi, penghapus itu dalam bahasa korea adalah jiuge nah, dalam bahasa koreanya berarti kegosi atau kegosen jiuge imnida itu adalah penghapus seperti itu yang kedua, selanjutnya ada ieyo atau yeyo nah, bentuk ini adalah bentuk informal dari imnida yang tadi ya untuk arti dan tempat peletakannya juga sama seperti imnida jadi, artinya yaitu adalah dan tempatnya itu dilekatkan dengan kata benda tapi, disini ada syaratnya kalau akhirannya konsonan maka dilekatkannya dengan ieyo tapi, jika berakhiran vokal maka dilekatkan dengan ieyo sebagai contoh contoh subjeknya saya dan predikatnya mahasiswa tetap sama contohnya berarti jonen dehakseng ieyo karena dehakseng itu kata akhirannya konsonan ada kata ieng atau o itu di bawah jadi pakai yang konsonan ieyo dehakseng ieng yang kedua ada risa dan orang thailand risa shiga teguk saram mieyo karena saram disitu ada miem yaitu konsonan yang ketiga dong sengen godeng hak seng ieyo sama seperti nomor satu yang keempat ada igosi habang yeyo karena konsonan juga yang ini dan yang terakhir gegosi jiuge yeyo karena akhiran jiuge itu hurufnya vokal ya selanjutnya biep nida atau semnida nah kata ini berfungsi untuk membentuk kalimat positif pada masa sekarang bukan masa lampau atau masa yang akan datang jadi sekarang cara menggunaannya dengan menghilangkan kata da pada kata dasar yang dimiliki oleh kata sifat atau kata kerja lalu dilekatkan dengan biep nida atau semnida nah ini juga ada syaratnya jika berakhiran konsonan maka dilekatkan dengan semnida tapi jika berakhiran vokal maka dilekatkan dengan biep nida contohnya langsung jadi yang pertama yang pertama ada makan mukta dahnya ini dihilangkan ya dah jadi cuman tertinggal muk ini karena muk ini adalah akhirannya konsonan maka ditambahin semnida jadi muk semnida yang kedua ada pergi gada dahnya juga dihilangkan jadi cuman ga dan ga ini vokal ya akhirannya jadi ditambahin dia nida digabungin jadi gam nida mahal bisa dah dahnya dihilangin jadi bisa terus karena dia vokal jadi bisa menyida seperti itu contohnya contoh kalimatnya yang pertama yang pertama biheng gipeo ga pisam nida tiket pesawatnya mahal seperti itu yang kedua endi shiga hambogore muksem nida endi makan hamburger dan yang ketiga ada nana shiga hakyo e gam nida nana pergi ke sekolah seperti itu selanjutnya nomor empat ada a atau oyo nah a atau oyo ini merupakan bentuk informal dari biop nida atau semenida berfungsi untuk membentuk kalimat positif pada masa sekarang dan cara penggunaannya dengan menghilangkan da pada kata dasar yang dimiliki oleh kata sifat atau kata kerja lalu dilekatkan dengan a atau oyo berarti sama aja ya sama yang tadi nah tapi disini ada beberapa aturan penggunaannya tepatnya ada lima yang pertama itu bila suku kata terakhir dari kata kerja atau sifat berfokal a atau o maka dilekatkan dengan ayo misalnya contoh pergi hadah dannya dihilangkan ya jadi cuman ha ditambahin ayo ga ini karena akhirannya a ya disini a jadi ditambahin ayo jadi ga yoo terus yang kedua ada kecil jakta jadi tinggal jak terus ditambahin ayo jadi jaga yoo seperti itu yang ketiga ada datang udah disini oh ya yang ini o ditambahin a lalu digabung jadi wayo dan yang keempat ada tinggi nopta hasilnya dihilangin jadi nop ditambahin ayo jadi nopayo seperti itu jadi kita lihat dulu dari kata dasarnya misalnya ini gada ini kan a ya terakhirannya jadi dia pakenya yang ayo ini nah ini udah ini kata vokal akhirannya kan oh ya masuk di syarat ini berarti dia ditambahin ayo seperti itu nah untuk contohnya nomor satu urijiben jagayo rumahku kecil nomor dua urijiben lo ayo selanjutnya yang kedua atau b itu jika suku kata terakhir dari kata kerja atau sifat bervokal o u e dan i maka dilekatkan dengan o yo langsung aja ke contohnya makan itu mukta mukta karena muk ini kan akhir vokalnya itu o disini jadi tambahin o yo jadinya mugoyo dan yang kedua ada tersenyum utta disini huruf vokalnya u ya berarti yang ini jadi ditambahin oyo hasilnya usoyo seperti itu yang ketiga ada juda juda ini u ya masih disini jadi ju ditambahin oyo jadi joyo digabungin yang keempat ada seda seda ini u ini ditambahin oyo jadi soyo soyo nah nomor nomor lima terakhir ada masjida 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 ini i ya ini dilekatkan dengan oyo jadi masyo yo nah pada kata masjida ini suku kata terakhir tidak mengandung konsonan akhir sehingga i ini jika bertemu dengan oyo berubah menjadi yo ini masjida dari awalnya seperti ini tambahin oyo jadi hasilnya masih yoyo karena agak ribet jadi permuda jadi ma ini ma ya tipu bukan mi syoyo tapi ma syoyo seperti ini nah contoh lainnya ada danida danida juga kalau diubah danida ini kan vokal akhirnya i jadi kalau ditambahin oyo jadi danyoyo seperti itu terus yang kedua ini pada kata judah suku kata terakhir tidak mengandung akhiran sehingga u yang bertemu dengan oyo berubah menjadi jo dikabungin ya jadi contoh lainnya nano jadi nano nano yo atau dalam bahasa indonesian itu membagi selanjutnya yang ketiga itu jika kata kerja atau sifat berakhiran dengan hada maka berubah menjadi heo contohnya yang pertama yang pertama bekerja bekerja itu bahasa koreanya il hada diubah menjadi il heo kedua memancing naksi hada menjadi naksi heo ketiga ada belajar gong bu hada menjadi gong bu heo dan yang keempat ada mandi ini konglis ya shawo hada menjadi shawo heo langsung ke contohnya yang pertama oniga jakarta esok il heo kakak bekerja di jakarta yang kedua ada cigem abo jika naksi heo sekarang bapak memancing nomor tiga ada dong sengi doso kwan esok bumbu heo adik belajar di perpustakaan selanjutnya yang keempat ada jika kata kerja atau sifat berakhiran dengan diget maka diget itu berubah jadi real contohnya jadi yang pertama anda mendengar detak det ini diget yang terakhir berubah menjadi real jadi del nah karena dia vokal akhirnya ini u u ya seperti ini nah jadi dia ditambahinnya oyo jadi del tambahin oyo sama dengan deroyo yang kedua ada berjalan gota giget terakhir diganti dengan real jadi gol nah gol ini karena vokal akhirnya o jadi tambahinnya oyo jadi hasilnya goroyo yang ketiga ada menyadari gedata sama juga diget akhirnya berubah menjadi real menjadi gedal karena akhirannya a berarti ditambahinnya ayo gedarayo seperti itu langsung aja ke contohnya yang pertama emagel deroyo mendengarkan musik yang kedua hakyoro huroyo hakyoro huroyo berjalan menuju sekolah yang ketiga ada ijeya gedarayo dan selanjutnya langsung aja kita next yang e itu jika kata kerja atau sifat berakhiran dengan siyot maka siyot ini berubah menjadi lesap atau bisa dibilang hilang contohnya yang pertama sembuh nata nata ini siyot ini hilang atau lesap jadi nah ditambahin ayo karena huruf vokalnya itu a jadi tambahin ayo lalu akhirnya menjadi na ayo yang kedua ada membangun cipta siyotnya ini juga hilang jadi ji kita tambahin oyo jadi ji yoyo tapi ini ada pengecualian nah aturan ini tidak beraku untuk kata gota kuta kita sita jata kata-kata tersebut itu tidak ada aturan khusus kenapa kata tersebut tidak lesap makanya kata-kata yang ada disini harus diapalin tersendiri selanjutnya contohnya yang pertama ada palina ayo ini biasanya kita ucapkan saat kalau mau ngomong gws cepet sembuh ya palina ayo atau enggak palina seyo seperti itu untuk nomor dua jibel jioyo membangun rumah selanjutnya ternyata sudah sampai lima ya udah lima aturan itu selanjutnya ini ada beberapa kata coba deh teman-teman tadi kan udah belajar memang agak ribet coba dari kata dasar berikut ini diubah menggunakan partikel kalimat positif yang telah kita pelajarin tadi oke nanti kalau misalnya udah jawabannya bisa dikirim ke email yang ada di bawah ini jene iplit premium at gmail.com nanti kalau misalnya ada salah atau bagaimana nanti bisa aku koreksi dan aku kirim balik ke kalian oke terima kasih banget udah nonton videonya dan belajar bareng bahasa korea di channel ini kalau misalnya ada kritik saran tinggalin aja komentar nanti pasti aku baca lalu kalau menurut kalian konten gue sangat bermanfaat dan kalian suka jangan lupa ya like komen dan subscribe channel ini agar kekalalannya semangat bikin konten dan videonya oke kalau gitu sampai disini dulu ya sampai bayo annyeong